Pemirsa pelaku yang diduga penyebab Briptu Andri Budiwibowo tewas akhirnya ditangkap polisi. Terduga pelaku yang diketahui seorang anggota TNI tersebut ditangkap di rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas Polda Metro Jaya mendatangi rumah terduga pelaku yang menewaskan Briptu Andri Budiwibowo di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Tidak ada penolakan dari pelaku saat dirinya diamankan. Terduga pelaku yang diketahui oknum anggota TNI ini juga tidak melakukan perlawanan saat polisi menyita mobil miliknya. Hingga Jumat pagi polisi belum memberikan keterangan terkait tewasnya korban. Kini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Briptu Andri Budiwibowo ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Sapi Perah, Kelurahan Pondok Rangon, Jakarta Timur, Kamis pagi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi, ada kemungkinan korban dibunuh atau kecelakaan. Ada indikasi memang ada dua. Pertama korban pembunuhan atau lakalantas ini masih kita dalami. Tadi pagi sudah kita lakukan olah TKP. Ada beberapa saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Sementara dalam pendalaman oleh penyidik Kerimung Polda Metro Jaya. Juga kita sedang mencari CCTV karena memang ini tempat yang sepi. Kejadiannya cukup masih agak setengah gelap. Briptu Andri Budiwibowo diketahui berstatus desersi. Sebelum ditemukan tewas, korban masih menjalani persidangan kode etik di Propam Mabes Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan.